Teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa sih MRT Jakarta. Terima kasih. 99 persen itu untuk yang fase dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI. Seluruh kondisi stasiun sudah bersih dan sekarang ini kita sudah mulai bersiap-siap membuka untuk uji coba operasi secara penuh yang pada saat-saat ini akan segera dimulai. 16 kereta MRT Jakarta itu juga sudah tiba dan sudah beroperasi. Kemarin fase testing and commissioning juga kita tuntaskan, kita selesaikan. Dan di akhir Februari kemarin kita sudah dinyatakan untuk secara teknis siap untuk beroperasi. Jadi hari-hari ini adalah hari di mana kita melibatkan penumpang, masyarakat untuk menguji cobakan MRT Jakarta. Uji coba yang melibatkan publik ini akan dimulai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 24 Maret. Dan selama periode itu kita akan mampu untuk mengakomodir sampai dengan 250 ribu orang hari-hari tersebut. Kalau misalnya tiketnya sendiri ini berapa sih harganya? Tiketnya sampai hari ini masih dalam proses finalisasi. Kami sudah memberikan usulan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dan sekarang ini sedang mendapatkan pembahasan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi begini, prosesnya itu adalah sebuah proses teknokratik di mana kita melibatkan satu konsultan untuk melihat kira-kira kerelaan masyarakat membayar tiket MRT itu berapa sih? Kita mendapatkan angka rekomendasi konsultan itu 8.500 sampai 10.000 per 10 km. Wah, 8.500 hingga 10.000? 10.000 per 10 km. Jadi kalau dia lebih dekat tentu lebih kurang dari 8.500. Kalau dia lebih jauh ya, kalau rekomendasi itu harga tiket tertinggi itu di 12.800. Kalau yang paling dekat itu sekitar 2.200. Kembali, ini akan ditentukan finalnya oleh pemerintah provinsi. Jadi Pak, kita tahu kalau misalnya MRT Jakarta ini sebenarnya adalah pinjaman dana dari Jepang ya. Bagaimana sih kita menutupi kos-kos untuk pembangunan MRT Jakarta sendiri? Jadi pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Jepang ini adalah pinjaman lunak dan jangka panjang. Dan kita tahap pertama ini biayanya adalah 16 triliun rupiah. Dia baru mulai akan dibayar 10 tahun dari sekarang ya. Jadi kita selama ini belum membayar utangnya dan nanti 10 tahun itu ke tahun ke-40. Jadi 30 tahun masa pembayaran utang itu, utang itu akan dicicil. Dicicil oleh siapa? Dicicil oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Cara pembayarannya mungkin dari planning MRT sendiri seperti apa Pak? Mungkin kalau misalnya hanya penjualan tiket saja, susah ya Pak? Susah. Mungkin ada planning yang lain? Gini Pak, MRT ini tidak menanggung biaya konstruksi. Karena MRT itu ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek MRT Jakarta. Yang MRT sekarang tanggung ini adalah biaya operasinya. Jadi kalau kita lihat ada dua komponen. Komponen pertama itu komponen membangun konstruksinya, yang tadi saya katakan 16 triliun. Yang kedua adalah biaya mengoperasikan MRT Jakarta. Nah, seluruh biaya konstruksi itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian biaya operasi inilah yang akan ditanggung oleh MRT yang tadi datangnya dari pendapatan tiket. Tapi pendapatan tiket ini tidak akan cukup untuk membiayai seluruh operasi. Sehingga MRT diberikan kesempatan untuk juga melakukan pendapatan non-ticket, non-fairbox revenue. Nah, non-fairbox revenue ini datang dari komponen macam-macam. Misalnya dari iklan, dari retail, kemudian dari naming right misalnya. Jadi nanti ada tempat retail ya? Di atas ini akan ada tempat retail. Wah, jadi seperti apa sih? Saya lupa bahwa kita sekarang ini ada di platform nih. Di platform ya? Nah, platform ini kalau kita lihat ini ada platform screen door di belakang kita. Kebetulan sedang tidak ada kereta. Tapi di sini adalah tempat penumpang untuk bersiap-siap naik ke kereta. Nah, di atas satu level itu adalah concourse. Nah, di situlah tempat-tempat dimana ada. Tempat shopping, tempat makan, tempat nongkrong, seperti itu ya Pak. Jadi revenue-nya juga mungkin dari situ ya? Datangnya dari situ sebagian. Kita akan dapat dikelola dari situ ya? Dan tentunya nanti subsidi pemerintah terhadap tiket tadi. Karena harga tiket ini harga tiket yang disubsidi. Kalau subsidi pemerintah sendiri berapa persen Pak? Nah, ini yang belum kita tentukan berapa persen. Karena tergantung dari berapa harga tiket yang akan ditentukan nantinya. Jadi, kisarannya masih 8.500 hingga 10.000 per penumpang ya. Kira-kira angka rata-ratanya gitu. Nanti kira-kira senilai seperti itu, kalau memang ini, itu yang akan juga disubsidi. Jadi, katakanlah angka keekonomian itu di 20.000 misalnya. Kalau angka yang ditetapkan oleh pemerintah 8.000 sampai 10.000 misalnya, berarti akan ada 10.000 rupiah yang akan disubsidi. Kalau misalnya dengan MRT Jakarta sendiri fase 1 ini, sebenarnya ketingkatan kemacetan ini bisa direndahkan berapa persen Pak? Jadi, hitungannya memang kita harus melihatnya dalam satu sistem jaringan. Ini pertanyaan susah dan saya nggak mau terjebak menjawab. Karena transportasi itu harus dalam satu jaringan. Dan MRT itu baru secara signifikan bisa mengurangi kemacetan Jakarta kalau yang pertama adalah jumlah jaringannya cukup panjang. Saya pernah menghitung kira-kira kalau Jakarta itu 200 km dan 300 km. Kalau baru 16 km seperti yang kita bangun sekarang, dia harus diintegrasikan dengan transportasi yang lain. Tapi mari kita hitung-hitung. Misalnya 170.000 orang per hari. Dari 170.000 itu, 80.000 orang kira-kira transfer dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Itu berarti sekitar ada 40.000 kendaraan atau private transport yang kita cegah masuk ke dalam Jakarta gitu. Setiap hari dari selatan. Nah ini kalau kita lihat jumlah yang berjalan di Sudirman Tamrin, itu sekitar 20-30 persen sebenarnya jumlah traffic yang bisa kita kurangi pada jam-jam sibuk. Bisa membantu 30 persen. 30 persen. Apalagi sekarang sebenarnya menjadi sangat signifikan pada jam-jam sibuk. Sebenarnya yang paling menentukan itu jam sibuk. Jam pergi kantor, jam makan siang, dan jam pulang kantor. Seperti itu. Nah yang kita dorong sebenarnya pada jam-jam sibuk itu misalnya jam makan siang. Masyarakat Jakarta jangan pakai kendaraan Anda untuk misalnya mau jalan dari Bundaran HI ke Senayan. Naik MRT. Itu cuma bayar sekitar 5.000, 6.000, 10 menit. Tidak ada transportasi yang bisa lebih cepat dari itu. Dan Anda membantu mengurangi kemacetan Jakarta. Dan lebih murah juga ya? Pasti lebih murah, lebih cepat, on time. Itu bisa diatur semua. Mantap. Apalagi kalau misalnya ada fase kedua ya Pak. Fase kedua ini kita rencana mulai sambung dari 16 km pertama, kita akan sambung ke utara. Jadi Bundaran HI menuju ke kota. Itu 8,3 km. Ini kita udah mulai sekarang dan ini akan diharapkan selesai di 2024. Kalau fase ketiga seperti apa Pak? Fase ketiga itu kita rencana mulai tahun depan, groundbreaking-nya. Dan itu menghubungkan titik timur ke barat, Jakarta. Jadi mulai dari Kalideres sampai ke ujung Menteng. Itu 31 km. Tapi kemudian di titik itu juga ada perpanjangannya lagi. Dari Banten menuju ke Jawa Barat. Itu 87 km. Nah ini yang kita berharap nantinya juga akan ada loop line. Loop line apakah itu LRT, ada MRT berintegrasi. Sehingga di tahun 2030 itu kita bisa punya kurang lebih 300 km jaringan transportasi kereta dalam kota. Nah itu akan secara signifikan yang tadinya sekarang kalau kita lihat hanya 25 persen masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan pabrik transportasi. Nanti di tahun 2030 itu kebalikan. Jadi 75 persen masyarakat Jakarta dan sekitarnya akan menggunakan transportasi publik. Wah hebat sekali ya Pak. Keunggulannya MRT Jakarta. Apa saja sih fasilitas yang kita bisa nikmati di sini Pak? Yang pertama yang pasti dijamin oleh MRT Jakarta itu adalah ketepatan waktu. Bahwa kita berangkat misalnya dari lebak bulus jam 7, jam 7.30 pasti akan tiba di sini. 7.05, 7.35 akan tiba di titik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan berkereta ya. Ini full air conditioning di dalam ya. Dan tadi yang Maggie sebutkan itu ada fasilitas-fasilitas itu. Ada bahkan wifi itu akan terfasilitasi. Itu free wifi kah? Free wifi. Banyak yang nom-premise nya. Nanti di sini kita punya pada nom-premise ini Pak. Bisa saja seperti itu ya. Tapi yang ketiga adalah kita ingin menyiapkan suasana nyaman di stasiun. Jadi ada interkoneksi yang baik dengan transportasi publik yang lain. Nah kita berharap ini semua mengangkat citra atau mengangkat status dari orang-orang yang selama ini melihat transportasi publik itu hanya milik atau masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Padahal kita berharap ini MRT Jakarta ini untuk semua. Dan ini yang benar-benar kita ingin berubah. MRT Jakarta itu untuk semua lapisan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Kalau MRT Jakarta sendiri competitive advantage-nya dari negara lain seperti apa Pak? Kalau ini dari sisi teknologi ya, kita misalnya sekarang ini sudah menggunakan satu teknologi yang otomatis untuk operasian kereta. Sistem signalling-nya itu yang namanya communication based train control. Jadi kontrolnya dengan radio komunikasi, tidak secara manual. Jadi AI ya Pak? Sudah pakai seperti itu. Automatic train operation itu adalah sistem kontrol yang tidak di dalam kereta. Ini membuat seluruh pengoperasian kereta itu otomatis dan sistem buka pintunya juga dilakukan secara otomatis. Kontrol sistemnya dilakukan secara otomatis. Nah itu memungkinkan kita mengatur dia dengan tadi tepat waktu ya dalam sebuah sistem yang betul-betul terintegrasi. Jadi membantu revolusi industrial 4.0 juga ya Pak? Kira-kira seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, pesan untuk warga Jakarta dan warga masyarakat di Indonesia bagaimana kita menikmati MRT Jakarta? Mari kita bangga punya MRT Jakarta. Pada seluruh masyarakat manfaatkan moda transportasi ini. Tinggalkan kendaraan pribadi Anda di rumah dan mari naik public transport, mari naik MRT. Dan yang paling penting jaga fasilitas ini. Jangan sia-siakan ini kesempatan mahal, harganya mahal. Mari kita pelihara supaya MRT ini bisa lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Jaga MRT Jakarta, jaga Indonesia. Terima kasih Pak William.